Pemirsa berikutnya dua kapal yang membawa wisatawan tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan kapal ini terjadi karena cuaca buruk, berupa angin kencang dan gelombang tinggi di sekitar lokasi kejadian pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam waktu satu hari terdapat dua insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Padar. Kapal Vinisi KM Budi Utama yang mengangkut 15 wisatawan dan 7 ABK tenggelam dalam perjalanannya menuju Pulau Komodo pukul 7 Wita. Tak lama berselang insiden juga menimpa kapal dek terbuka pukul 10.30 Wita. Kapal bernama Hancur karena hobi 02 yang mengangkut 13 penumpang tenggelam usai terombang ambing di perairan Pulau Padar. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap seluruh korban. Mereka dibawa ke Labuan Bajo menggunakan kapal cepat milik Basarnas. Yang mau di sini, di sini. Di depan masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati